Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo guys, balik lagi di channel Bulbul Hobbies Hari ini saya mau review brand baru Ini bukan brand baru di dunia daik Tapi brand baru yang saya baru mencoba pertama kali Ini brandnya namanya Street Weapon Dan ini mobilnya adalah Mazda MX-5 Roaster Ini saya sudah dapat cukup lama Jadi saya dapat ini di bulan Januari Tanggal 21 baru sempat saya review sekarang Ini saya ikut PO Di tempatnya Moelio Harganya Rp 300.000 Saya suka dengan konsep racing Dan saya kebetulan juga penggemar Miata Roadster Jadi ini begitu Omoelio waktu itu buka PO Saya lihat ukur keren ini warna putih Terus joknya warna merah Jadi saya tertarik Akhirnya saya ikut PO Dan ini baru saya bisa review sekarang Oke guys, jadi Street Weapon ini Bisa dibilang baru ya guys Di dunia daiknya Brand ini ya Jadi ini kalau tidak salah itu Pertengahan 2021 ya Baru Eh awal-awal 2021 Sudah muncul PO nya Tapi dia lebih terkenal Di mobil Odyssey nya Jadi banyak para dekaster itu beli yang Odyssey yang brand dari Street Weapon ini Jadi Saya waktu itu sempat beli Cuma akhirnya saya jual juga Jadi Belum sempat saya review Malah saya jual Saya beli yang Odyssey Saya jual Belum sempat saya review Dan ini Baru sempat saya review guys ya Kita lihat Brand Odyssey Eh brand Odyssey Brand Street Weapon ini guys ya Ini tulisannya MX-5 Roadster Dan ini bagian bawahnya Jadi ini Made in China ya guys ya Dan dia disini juga tulis nih Satu banding dapat ya Skalanya Oke guys Langsung aja kita buka ya guys ya Jadi packaging nya ini Mirip-mirip dengan Brand-brand lain ya guys ya Kayak Ino Lalu kayak Ini Jadi modelnya dia ada Akrilik gitu ya Akrilik Oke Kita langsung buka aja guys Nah ini guys Sudah saya buka plastiknya Kita lihat isinya ya guys ya Sekilas sih keren ya Nah dia dapat Kart seperti ini ya Ini mirip banget dengan Ino ya Dia suka dapat kartnya kayak gini ya Apa jalan-jalan satu produksi kali ya Satu produksi dengan Bukan satu Mungkin satu pabrik bisa jadi ya Cuma di branding kembali ya Nah ini guys Jadi disini ada tulisannya nih guys Street Weapon Pandem ya Ini Pandem Kemudian MX-5 Roadster Limited Edition ya Jadi ini nomor 168 Dari 499 Saya gak tau ya Bener-bener Di produksi hanya 499 atau gimana ya Cuman Setahu saya Yang di Indo Gak tau deh Yang di Indo Pada pesen Banyak lah Di Omelio ya Nah ini guys Mobilnya guys Jadi kalau Saya pegang nih Apa Sekilas kayak Igni ya Cuman QC-nya sih masih Bagusan Igni ya Tapi ini detailnya cakep kok tuh Grading Nah joknya bright ya Dia pake bright Saya seneng Saya waktu itu ikut PO itu Karena Joknya keren ya Dia udah jok racing gitu Terus Warnanya merah gitu ya Ini ada tulisannya Toyo Tires Nah ini Ini Agak miring dikit ya Kayak saya tuh Ini bagian belakangnya Wuh keren ya Pandem Bagian belakangnya Sexy banget ya Lampunya Kemudian white body-nya Ini keren banget sih Kayaknya Ini pake satu baut ya Jadi Dia mirip dengan Yang lainnya Brand-brand lainnya Pake satu baut ya Nah Dia Beneran kayak Igni guys Jadi gak rolling ya Dia bener-bener keset banget Gak rolling sama sekali ya Kalau kita lihat Velgnya sih bagus ya Dia pake velg celong gitu Keren sih Keren-keren Kemudian Saya seneng banget Dengan Di joknya ya Ini Joknya tuh Merah gitu ya Warnanya cakep ya Greedy Lalu di bagian depan Ini ada emblem Mazda-nya tuh Kalau Kalau sekilas sih Megang Megang Ininya Kayak Igni ya Megang Apa namanya Die-cash-nya nih Feel-nya kayak Igni Cuma Kalau saya bilang Kerapiannya Untuk QC Kerapian Apa ya Cat-nya Atau Hal-hal lainnya Itu Masih Igni Jauh lebih bagus ya Lebih Apa ya Lebih Mulus lah Gitu lah Ibaratnya Tapi ini juga keren sih Ini Jadi ini adalah Brand street weapon Pertama saya Nah ini Ada tulisannya Pandem ya guys Kenapa Pertanyaan Kita lihat Bagian bawah guys Bagian bawahnya Seperti ini ya Dia pakai Saya gak tau ya Apakah dia hanya Satu baut aja Di bawah sini juga Ada Harusnya Biasanya dua baut Cuman Saya gak tau deh Ini Kita Mungkin Kalau mau ganti bannya Kita bisa congkel ya Cuman Saya gak tau Ini Ini bener-bener Keset banget ya Keset ya Dan saya juga Asuka Aksen chrome-nya ini 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 kelihatan Lebih Keren sih ya Pandem gokil sih Kalau bikin Mobil-mobil Custom Dia tuh Ngakep ya Cuman wing-nya ini Kayak miring dikit Kayak agak miring Ke kanan Dia ini Seolah-olah Carbon Cuman Dia gak bertekstur Ini kayaknya Dekal doang Ini ada Lambang Pandem Ini juga Saya suka Miata Cuman Saya sukanya Yang versi Apa ya Versi original Versi standart Belum di Belum di custom Kalau ini kan sudah Masuk ke Di pegang Sama Pandem Jadi Udah dibikin White body Terus Apa namanya Aksesorisnya Deganti semua Joke Segala macam Jadi Ini Bukan seri Original Ini bisa dibilang Street Trace Street Trace Untuk Street Trace Oke Kita lihat aja Foto-fotonya Guys Oke 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 Terima kasih telah menonton Nah, bagaimana guys pendapat kalian mengenai MX-5 Miata keluaran, MX-5 Miata Pandem ya, keluaran dari brand Street Weapon ya, brand baru ya, saya agak menyangkian ini aja agak miring dikit ya guys ya, tuh, miring dikit sih, saya bisa ngeliat nih, tapi secara overall sih, ya cukup keren lah, cukup keren, karena Nah, kebanyakan yang MX-5 itu versi, apa ya, versi pabrikan ya, itu saya punya juga yang Mini GT, kemudian waktu itu Kyoso juga ada yang ngeluarin ya, Kyoso lalu Saya lupa ya, brand apa lagi yang ngeluarin ya Ada waktu itu, kok saya lupa ya, ini yang barengan sama Mazda Tenso Wagon itu Kemudian banyak kok yang udah ngeluarin MX-5 ya, Miata nih ya, tapi saya berharap nanti TLV semoga menyusul ya, mengeluarkan MX-5 yang versi roadsternya ya Hobi Japan juga, ngeluarin ya, saya lupa ya, udah banyak banget yang ini, tapi yang keren sih waktu itu yang Kyoso ya, Kyoso tuh keren banget ya, Mazda Tenso Wagonnya, kemudian saya juga baru beli yang Yang Mini GT ya, Mini GT itu lucu juga tuh, ntar saya review juga ya, saya suka yang model lama ya, ini kan karena dia lampunya jadi lampu kayak gini guys ya, jadi bukan yang pop-up itu ya Dan saya seneng yang pop-up guys ya, gitu guys Saya mau kasih score aja guys ya, ini karena dia kan brand baru ya, buat saya ini brand baru ya, Street Weapon tuh Dan harganya sebenarnya juga udah lumayan mahal guys ya, ini saya beli Rp. 300.000 ya Kalau menurut saya harga Rp. 300.000 dapat kualitas QC kayak gini Model bagus sih, cuman QC-nya menurut saya agak kurang ya, agak kurang ya, jadi Harusnya Rp. 300.000 tuh saya bisa dapat kualitas die-case dengan kualitas seperti TLV, lalu Ignition ya, cuman Ignition harganya nggak mungkin Rp. 300.000 ya Dia pasti PO-nya aja udah di atas Rp. 500.000 ya, tapi saya berharap minimal kayak Inno deh, Inno tuh Inno tuh saya bilang die-case paling worth the price ya, artinya Dia harganya seharga Rp. 200.000an tapi kualitasnya bagus sih, kualitasnya jadi kayak sejajar gitu sama harganya, jadi worth it ya, masa worth it ya Kalau menurut saya ini agak kurang worth it ya, Rp. 300.000 ya, cuman saya nggak tahu ya kalau yang Odyssey QC-nya kayak gimana ya, maksudnya die-case-nya apakah bagus atau gimana ya Saya belum pernah review jadinya Kalau menurut saya ini kurang, sedikit kurang worth it ya guys ya, dari harga ya Coba mungkin kalau harganya Rp. 200.000 ya, setara dengan BM Creation atau apa Saya rasa masih saya bilang worth it ya Ini saya mau kasih skor aja, ini saya kasih skor 8 guys ya, eh sorry, ya 8 lah, saya kasih skor 8 ya Kalau kalian suka, ya beli aja guys ya Miata ya Tapi kalau kalian nggak suka, jangan dipaksa, masih ada Miata dari brand lain ya, walaupun bukan yang model pandem kayak gini ya Jadi ini mungkin pandem pertama Miata ya, di dunia Reyes ya Oke guys, sekian aja guys video review saya kali ini Mengenai Mazda MX-5 Roadster Pandem ya, keluaran dari street weapon ya, brand street weapon ya Jangan lupa klik tombol like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyak ya guys ya Terima kasih sudah menonton video ini dari awal sampai akhir Sampai jumpa di lain waktu ini guys Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini Terima kasih sudah menonton video ini